Terima kasih, sesuatu yang tidak biasa telah dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang buta tidak dihadapan umum, lainkan membawa orang buta itu dari keramaiannya, dari kampungnya. Tentu saja ada maksud tertentu yang ingin disampaikan Yesus pada kisah ini. Dia mengabulkan permintaan dari semua orang yang datang kepadanya, apalagi si buta tidak datang sendiri dan dia mengungkapkan dia ingin sembuh, lainkan ada orang lain yang ingin mengantar dia supaya dia menyembuhkan si buta ini. Penyembuhan dilakukan oleh Yesus pun tidak dilakukan secara langsung, melainkan secara bertahap. Dalam penyembuhan yang pertama, si buta tidak bisa melihat secara langsung, dia hanya bisa melihat bayang-bayang. Dia berkata, Aku melihat orang, ku lihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon yang berjalan. Hal ini bertanda bahas iman si buta belum sempurna. Dia melihat tapi tidak melihat yang seharusnya. Ada kaput yang menutupi mata batin ini, keimananya belum sempurna. Maka dia tidak bisa melihat secara jelas. Masih butuh proses untuk meyakinkan orang tersebut dan membentuk iman orang tersebut. Pada ketika kedua, barulah orang tersebut bisa melihat secara sempurna. Seringkali kita datang kepada Tuhan untuk minta bantuan kepadanya. Tapi kita datang tidak dengan iman yang utuh. Kita meragukan kemampuan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita harus membangun iman kita sampai berkali-kali. Mungkin kita sudah bosan untuk melakukannya. Tapi inilah proses untuk mencari keselamatan. Yesus memberikan kesembuhan kepada kita, mengabulkan permunan kita setelah kita mengalami pemenuhan iman kita. Semoga kita selalu sedia-sedia untuk dituntun oleh Tuhan melalui sabda-sabdanya dan keutamaannya yang kita renungkan setiap hari. Sehingga mata hati kita dapat menyaksikan karya-karyanya yang baik dan inilah yang akan menyimpunakan keinginan kita. Amin.